Ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ditimpa musibah penyakit. Sudah ratusan dokter yang mereka datangi, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang ke dukun. Baru sekali saja datang ke dukun, langsung sembuh. Ketahuilah ini bukan yang namanya karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan dengan fitnah? Supaya kita terus datang kepada dukun tersebut, yang mana kalau kita datang, kita datang, kita datang, yang mana pada akhirnya kita akan disesatkan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena Rasulullah s.a.w. melarang kita datang ke perdukunan. Man ata kahinan, man ata arrafan atau kahinan. Fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin s.a.w. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka ucapkan, maka dia sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Walaupun kadang-kadang banyak kaum muslimin datang ke perdukunan, langsung diberikan kesehatan. Ini bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Apa maksudnya? Cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Terima kasih telah menonton!